Kedon agak dalem ya Tenaganya sangat responsif, sangat menyenangkan Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver Dan di tahun 2003 kemarin, serta di awal tahun 2024 ini Bermunculan mobil-mobil listrik Kenapa? Karena mobil listrik itu adalah mobil masa depan Dan ada sejumlah permintaan agar Indi Driver mereview mobil listrik Saat ini saya sudah bersama sebuah mobil listrik yang bukan mobil listrik kaleng-kaleng Ini adalah sebuah mobil listrik yang keren Toyota BZ4X atau Toyota BZ4X Dari modelnya itu sangat keren Ini berbasis TNGA, Toyota New Global Architecture Dan basis dari Toyota BZ4X ini juga dipakai oleh Subaru Volterra Artinya ini sebuah mobil yang melalui tahapan penelitian, perencanaan, pengembangan, dan produksi yang sangat bagus tentunya Dari modelnya kelihatan lah ya Ini oke, keren, ganteng, cantik, apapun istilahnya Dan sangat fituristik Lampunya menyipit Dan ini lampunya ini auto high beam Dan dia bisa menyesuaikan ketinggian lampunya Jadi sangat oke lah Di sini seperti ada garis memanjang dari lampu kiri ke kanan Grillnya seperti ini Nggak ada grill yang garis-garis di atasnya Kenapa? Karena ini mobil listrik Ada radiatornya Cuman kebutuhannya tidak sebesar Radiator pada mobil konvensional Di bawah ini baru ada grillnya Dan di sini ada sebuah lubang Mungkin ini ada hubungannya dengan sistem aerodinamika ya Karena di sini nggak ada grill Sehingga anginnya dibuang ke samping Dan di sini ada sebuah kamera Ada empat kamera di sini Di depan, di samping, kanan, kiri, spion Dan di belakang, ini adalah bagian dari kamera 360-nya Sekarang kita ntip saja Seperti apa motor listrik yang berada di balik kap mesin ini Ini Wow, tipe sekali ya, enteng Karena ini mobil listrik Jadi materialnya sebisa mungkin material yang enteng ya Agar nggak terlalu berat ya Ini dia motor listriknya Ini motor listrik yang mampu menghasilkan power 150 kW Atau 201 HP Sedangkan torsi maksimalnya 266 Nm Itu sebuah angka yang cukup besar ya Dan di bagian belakang mobil ini Dibekali baterai lithium ion Dengan kapasitas 71,4 kW Satu hal ya yang saya sayangkan Ini mobil Harganya 1,19 miliar Tapi kap mesinnya Belum ada hidrolitnya Ini rodanya Menggunakan ring 18 Dengan profil ban 23560 Velgnya seperti ini Ini tempelan ya Sudah disbrik tentu saja Dan ini Fendernya ini Sangat mencolok Warnanya hitam Dari plastik ya Ini kalau warnanya hitam sih Sama-sama hitam oke Tapi kalau warna lain Ya Agak gimana jadinya ya Dan disini Untuk Ngecas hanya Tinggal pencet saja Seperti ini Nah ini dia Banyak orang yang ragu Membeli mobil listrik Kenapa salah satunya adalah Ngecasnya Lama Enggak Untuk ngecasan Fast charging Itu 0-80% Dari kapasitas baterainya Itu kurang dari Setengah jam Sangat cepat Tapi setelahnya Dari 80% Ke 100% Itu Lebih lama Karena Penjelasan dari Toyota adalah Karena mode Fast charging tadi itu Membuat baterai sangat panas Sehingga harus diturunkan Nah Dari 80% Ke 100% Itu kalau di rumah sih oke Dicas semalaman gitu Paginya udah full Kalau di perjalanan gimana Dalam perjalanan war kota Misalkan ya Tinggal berhenti di SPKL yang sudah semakin menjamur Ada di banyak rest area Di sepanjang tol Tras Jawa Misalkan Tinggal ngecas Gak sampai setengah jam Tinggal ngopi-ngopi Ke toilet Sholat Sudah selesai Hal lain yang bikin orang Agak khawatir adalah Harga baterainya yang mahal Tapi sebenarnya Baterainya itu Yang gak cepat-cepat amat Dan rusaknya Kalau garansinya saja Itu 8 tahun Garansinya Atau 160 km Artinya Dalam setahun Dipakai Hingga 20.000 km Itu masih di bawah Pemakaian normal Normal itu Antara 15 sampai 20.000 km Emang per tahunnya Artinya apa Seharusnya Dari tahan baterainya Lebih dari 8 tahun Karena garansinya saja 8 tahun Nutupnya mudah Tinggal dorong-dorong saja Ini Side skirtnya ini Warna hitam Cukup tebal Membuatnya terlihat Lebih maco ya Dan disini Ground clearance nya Ini cukup tinggi 210 mm Roda belakang Seperti ini Display juga Profil bannya sama Dan di atas ini Gak ada Roof rail Tapi ada satu hal Ini saya mau tunjukin Jadi BZ4X Yang dijual Di Indonesia itu Adalah yang atapnya Itu panoramic roof Kalau yang ini Enggak Ini adalah Solar cell Jadi ketika mobil Dalam kondisi di luar Terkena panah matahari Ini lumayan loh Ini sekaligus ngecas Tapi kalau depan itu Lumayan futuristik Dan di belakang itu Lebih futuristik Lampunya itu Memanjang Dari kiri ke kanan Nyala kalau malam ini Jadi terlihat makin keren Tentu saja sudah LED Yang gak usah dibahas lah Soal itu Dan kaca bagian belakang ini Gak ada wiper nya Tapi posisi nya Cukup landai Dan yang Agak aneh Disini ada spoilernya Tapi terbelah dua gitu ya Tengahnya bolong Untuk memberikan aliran udara Ke belakang Sehingga menambah dari Downforce dari mobil ini Dan bumper bawahnya ini Cukup tebal ya Terbuat dari plastik Dan disini Ada semacam Daktil gitu ya Walaupun kecil ya Tapi ini lumayan lah Sudahnya Bisa menambah Downforce dari mobil ini Untuk membukanya Ini sudah ada Power back door Sayangnya Gak ada kick sensor nya Ruang bagasinya Sangat luas Dan dengan kapasitas bagasi Yang seluas ini Tentunya Anda leluasa Membawa barang Bawaan yang cukup banyak Ketika berperbihan Dan ini ada cover nya Tinggal ditarik saja Nah Dia ngunci disini Disini Tinggal tarik Dia menggulung sendiri Dan Nah Disini Ini ada Charger Portable nya Ini bisa dicolokkan Ke colokan biasa Cuman karena ini Portable ya Tentu saja Waktu pengecas nya Lebih lama Ini saya berada di job belakang Dari Toyota Busy Portable Ini Apa ya Ketika Mendengar harganya 1 miliar Koma 190 Juta Rupiah Kita membayangkan Pasti Sebuah mobil Ya ini Mobil Modern ya Tapi juga tentunya KB nya Sangat Mewah gitu 1,1 M Hampir 1,2 M Wajar Kalau bayangin begitu Tapi Jujur Ini Diluar Ekspektasi saya Ya ini Mewah sih Tapi untuk ukuran mobil Seharga 1,2 M Kurang dikit Harusnya Lebih mewah lagi ya Saya rasa Yang dijual Dari mobil ini Poin utamanya adalah Sebuah mobil listrik Dengan teknologi yang Modern Tentu saja dengan layanan After sales nya Yang Bagus lah Karena ini sebuah Toyota gitu kan Kemewahan Itu Nomor 2 Ini Kapasitasnya Untuk Tiga orang penumpang Tapi yang penumpang Yang di Sini tengah Penumpang baris kelima ini Dapat sandaran kursi Yang lebih keras ya Karena ini adalah Sebuah Amres Kalau dibuka Jadi amres Ada cup holder Ada penyimpanan Buat Mengistirahatkan tangan Seperti ini Tapi kalau tidak dipakai Jadi Sandaran buat penumpang Yang ketiga atau kelima Di mobil ini Berbahan kulit Nyaman Bisa menopang Badan saya dengan Cukup baik Tapi Ini Kalau duduk Sayanya begini Ini paha Agak terangkat ya Kurang tertopang Dengan baik Kalau misalkan Ini sudut kemiringan Lebih tinggi bagian depan Dan itu lebih oke lagi Untuk kelegaan Ini sangat lega Ini leg room nya Lebih dari 30 cm Sangat lega Head room nya Segini Saya 168 cm Kalau Anda tingginya 180 cm Nyundul pastinya Kecuali Anda Duduknya agak begini Saya gak cerita detail Soal misalkan Apa namanya Ruang penyimpanan Dan lain Hal perintilan Saya gak cerita ya Tapi cerita di kedai Ini dotri nya Materi nya empuk Ini kombinasi dengan Warna black piano ya Dan disini Untuk kecamanan penumpang Ini juga ada AC Dan untuk ngecas HP ataupun gadget lainnya Disini ada power outlet Berupa Colokan tipe C Satu hal lagi Ini lantai nya rata ya Gak ada gundukan gitu Ini memudahkan kita Untuk berpindah Dari kiri ke kanan Atau sebaliknya Masuk ke kabin depan ini Kalau tadi kan Terlihat Sangat biasa ya Nah cuman ketika masuk ke kabin depan ini Unsur mewah nya Terasa lebih Dashboard nya terlihat Sangat atraktif Sangat modern Sangat mewah Seperti kokpit Pesawat terbang gitu Agak meruncing Atau mengerucut ke depan gitu Lalu ada monitor disini Sayangnya ini monitor nya kurang besar ya Dan disini Ini agak Menjorok ke bawah Yang bagian depan Di dashboard depan ini Berpotensi Menumpuk debu Ataupun kotoran lainnya disini Dan ini bahannya Kain ya Kita ke setir dulu ya Setir nya Cukup kecil Berbalut kulit tentu saja Dan disini Banyak tombol Disini Sebelah kanan ini Tombol TSS Toyota Safety Sense Sebelah kirinya itu Tombol Pengaturan Cluster Meter Termasuk untuk Voice Command TSS yang tertahanan di mobil ini Meliputi Pre-Collision System Untuk menjegah tabrakan Ada Land Tracing Assist Ada Blind Spot Monitoring Ada Dynamic Radar Cruise Ataupun Cruise Control Adaptive Cruise Control Ada juga Auto Habim Yang saya bahas di depan tadi Ini cukup lengkap ya Fitur-fitur itu Membuat Mobil ini lebih nyaman Dikendarai Dan juga Meningkatkan Keamanannya Dan disini Ini ada sensor Ini akan memantau Kondisi kita Memantau Wajah Dan mata kita Kalau kecapean Dia akan Memberi warning Atau beringatan Ini Kalau kita nyalakan Ada banyak indikator Artinya fiturnya sangat banyak Dan ini karena ini Mobil listrik ya Nggak ada getaran Atau suara mesinnya Salah satu tanda bahwa Mobil ini siap untuk dikendarai Adalah disini ada Lulisan ready Jadi kalau udah ready Dia bisa dikendarai Disini ada Indikator Power Ada indikator Baterai Dan ada indikator Untuk Pengecasan Ketika mobil melambat Atau Regenerative braking Sedangkan untuk Informasi Di MID Ini Banyak Ini ada Solar cell Tadi Termasuk indikator Konsumsi dari Baterainya Terus ada Adaptive cruise Kontrolnya Ada musik Ada banyak pokoknya Termasuk pengaturan Dari Toyota Safety Sense Disini ada tombol Regenerative braking Boost Jadi dia akan Lebih memaksimalkan Pengisian baterai Ketika kita Kendara melambat Ada auto hold Ada Pakai elektrik Dan ini Selektornya Atau transmisinya Seperti ini Tinggal Pencet saja Ke bawah Nah itu N Digeser ke Kanan itu D Kalau ke kiri Itu Mundur Terus di sebelah Kiri Itu ada Tombol Eco mode Jadi ini Tidak ada Banyak Pilihan mode Berkendara Hanya ada Normal dan Eco mode Tidak ada Power mode Misalkan Tapi ada Snow Disini ada Camera 360 Dan disini ada Advanced parking Jadi kalau kita Mau parkir Tinggal pencet saja Mobil otomatis Akan Memarkir sendiri Kita ke atasnya Ini head unitnya 12, sekian Inci Cukup besar Ini sayangnya Tampilnya seperti ini Sangat biasa Ini ada Kompas ya Ada untuk Radio Atau penhiburan Ada untuk Telepon Sampungan bluetooth Ini Informasi Mengenai Mobil Ada Energi Ada Distance Kita juga bisa Ngecas Ngecek ini Pengisian dari Solar Cell Juga bisa disini Terus ada Internet Dan ada Pengaturan dari Sistem Ataupun Mobil ini Karena ini Integrated Dengan sistem Mobil ini Tapi tampil ini Akan berubah Kalau disambungkan Dengan Smartphone kita Ini ada Android Auto Dan Apple CarPlay AC nya Seperti ini Digital Dual zone Dan Oke nya lagi Disini Jok nya ini Ada Ventilasinya Bisa didinginkan Atau Pakai mode hangat Dan disini ada Fitur Wireless charger Disini ada Board cup holder Ini Armrest nya bisa Maju mundur Dan dibawahnya ada Kotak penyimpanan Cukup besar Dan disini Gak ada Glove box Kalau mau nyimpan Dimana Mau menyimpan Barang disini Gak keliatan ya Ini saya tunjukkan Di bawah sini Disini juga ada Power outlet Ada yang Model 12V Ada yang Tipe C Dan satu lagi Ini Speakernya Ini menggunakan Speaker JBL Jadi Secara kualitas Lebih Bagus Ini kita coba Saja ya Tuh Oke ya Audionya Tuh Wow Ini memanjakan Telinga Jadi Kalau Anda Lagi dalam Perjalanan Mendengarkan Musik Ataupun Radio Ini Telinga Dari Memanjakan Sedia Untuk Sistem keamanan Di dalam Misalkan Lagi-lagi Kalau Sembongan Tidak terjadi Kalau terjadi Kecelakaan Insya Lebih aman Karena Mobil ini Dilengkapi Dengan 7 airbag Jok kanan Ini Ini Elektrik Pengatur elektrik Dan ada Memory seat Jadi tinggal Pencet saja Sayangnya Sebelah kiri Ini Masih Pengaturnya Manual Biasa Kita Jalan saja Untuk Merasakan Seperti apa Mobil ini Hening ya Tidak ada suaranya Ini posisi Berkendaranya Ini sangat Nyaman ya Apalagi Seperti yang saya bilang Tadi Bentar Nah Lewat polis tidur Suspensinya Cukup empuk Dan cukup nyaman Bantingannya Dan Seperti yang saya bilang tadi Soal jog tadi Ini kan bisa diatur Apa namanya Posisinya Sudah elektrik Apalagi ini Setirnya Itu sudah Tilt dan teleskopik Sehingga makin lengkap lah Semakin mudah Untuk mendapatkan Posisi berkendara Ini Kita ke Jalan raya Oh iya Satu lagi Ini Pengoperasian Sign Dan Wiper Itu Model Eropa Yang kiri itu Sign Yang kanan itu Wiper Jadi jangan kebalik Ini Jalan nya macet Tapi Sensor nya Di mana-mana Ini Tapi oke lah Tapi gini Walaupun Ini stop angle Begitu gas Di injek Itu Nyaris Gak ada jeda Jadi enak sekali Dan ini Halus sekali Saya menambah kecepatan Dengan sangat halus Ini Bisa sekali Artinya Sensitifitasnya Bagus Dan berada dalam Kabin Toyota BZ4X ini Ini Sangat tenang Selain tadi Gak ada Mesin motor Eh sorry Gak ada mesin Hanya ada motor listrik Yang suaranya sangat minim Dan Peredaman kabinnya Ini sangat oke Suara-suara Dari luar tuh Peredam dengan Sangat baik Ini kalau dibuka Disip Begitu ditutup Terasa sangat hening Oh iya Ini kan ada Kamera 360 Ini sangat membantu Ketika dalam Kondisi macet Seperti ini Kanan-kiri Itu kendaraan Sangat mepet Itu sangat membantu Di parkiran juga Karena tampil aja Sangat real ya Bener-bener kamera Bukan virtual Jadi semuanya terpantau Dengan sangat baik Walaupun ada Sedikit distorsi lensa Ini visibilitas juga Sangat bagus Di kedepan itu Walaupun Winsengnya gak terlalu besar Tapi ini Pandangannya cukup luas Spionnya cukup besar Plus adanya Blind spot monitoring Semuanya terpantau Termasuk di area blind spot Di belakang Tarikannya Lembut sekali Tapi kalau menurut gitu Misalkan mau Agak agresif gitu ya Ini bisa sekali Karena ini Torsinya gede Dan penyaluran tenaganya itu Langsung gitu Berasa langsung Nih itu Di tol dikit aja langsung Kalau di Mesin bensin gitu kan Konsumsi BBM Kalau di ini Berapa Konsumsi listriknya Atau biaya operasionalnya Satu KWH-nya itu Itu bisa menempuh Jarak 6-7 km Tentu saja Kembali lagi ke Kondisi jalan ya Itu kondisi kombinasi Jalan tol dan jalan biasa Jalan yang Ya Dalam kota seperti inilah Cukup lancar gitu Satu KWH itu Harganya Tergantung Kelasnya ya Tapi Antara 1.400 Sampai paling mahal itu Hampir 1.700 Itu paling mahal Anggaplah 1.700 Satu KWH Itu bisa Anggaplah 6 km Kalau sebuah mobil biasa Itu Per liternya itu bisa Sekitar 16-an Rute kombinasi Artinya ini Hanya putus sekitar KWH Itu kurang dari 4.500 Kurang dari 5.500 Sangat murah Bandingkan dengan harga pertamak Misalkan Harga pertamak sekarang Sekitar 1.300 Sekian Itu Sepertiganya Artinya Biaya operasional Mobil ini Sangat murah Sepertiga dari Biaya operasional Mobil konvensional Belum lagi Tidak adanya Penggantian Oli Oli Transisi Oli mesin Itu gak ada Jadi semakin Menambah Atau menekan Biaya operasional Dari Mobil ini Tapi masih banyak Yang Kalabder ya Beli mobil listrik Karena Belum banyak Stasiun Pengisian Listrik Umum SPKLU Tapi sebenarnya Kalau kita perhatikan Di Jakarta Khususnya ya Di perkantoran Perkantoran itu Banyak SPKLU Di Dailer mobil Itu juga banyak Di kantor PLN Itu juga banyak Di beberapa tempat Umum Juga banyak Bahkan Saya pernah lihat SPKLU Di sebuah Perumahan Jadi Semakin mudah Kalau di jalan Tol Transjawa Itu banyak Di desa area Ini Sekarang berada Di jalanan Yang cukup lancar Ini tempat Saya biasanya Melakukan Review Test drive Jalanannya Seperti jalanan Luar kota Lancar Lebar Berkelok-kelok Ada tanjakan Ada turunan Kita Coba bereselerasi Sangat spontan Sangat responsif Ini saya ngejajikan Pelan loh Kalau di kickdown Lebih berasa lagi Kickdown Agak dalem Tenaganya Sangat responsif Sangat menyenangkan Ini sangat cocok Apakah ada yang suka dengan Mobil yang Fun to drive Mau diajak Gajulan Juga oke Cuman Ini cuman nih Ini kan Baterainya Kapasitasnya itu Bisa untuk 500 km Dalam kondisi Terus penuh Itu claim dari Toyota Cuman ketika Anda Beracelerasi Lebih agresif Tentu saja Tidak akan Sepanjang itu Daya tempuhnya Ini kita Jalan lebih kencang lagi Kita menguji Handlingnya Handlingnya Oke Body roadnya Agak berasa Karena ikurannya besar ya Dan ground leadnya Tinggi Handlingnya Oke Perpaduan Tenaga yang responsif Handling yang oke Atau si hidup yang nyaman Itu Membuat perjalanan akan jadi Lebih menyenangkan Apalagi kalau perjalanan luar kota Ini Untuk akselerasi 0 sampai 100 km per jam Itu Itu Saya mengutip dari Jumlah Youtuber Automotive Itu 7,3 detik Itu angka yang Cukup cepat Artinya powernya Sangat bagus Jadi saya mencoba Regeneratif Braking With mode Ini saya aktifkan Pencet Langsung muncul Ada nekatron Disanya Di sana Di MID Ini kalau saya lepas Gas Petal gas Dia seperti melakukan Pengereman Jadi perlambatannya Lebih Keras Lebih Cepat Tapi ini Sekaligus Mempercepat Pengisian Baterai Dari sistem Mobil ini Bisa jalan 80 Bisa lepas Langsung turun Dengan cukup Drastis Seperti melakukan Pengereman Kalem ya Seperti ada Engine brake Walaupun tidak Sekasar Engine brake Mobil ini Kalau Dibandingkan Dengan Siapa Kompetitor Terdekat Kalau Secara Harga Ini Head to head Dengan Hyundai IONIQ 6 Tapi Harga Tapi Cara Performa Power Dan lain Fitur Itu Kalah Kalau Soal Performa Fitur Dan lain Itu Setara Dengan Hyundai IONIQ 5 Yang Lima Tapi IONIQ 5 Itu Harganya Jauh Lebih Murah Paling Mahal Itu 800 Juta Kenapa Bisa Lebih Murah Karena Hyundai Itu Sudah CKD Bukan CBU Jadi Ketika Sebuah Mobil Listrik Itu Di Rakit Di Indonesia CKD Di Indonesia Itu Ada Insentif Pajak Dan lain Yang Membuat Harganya Lebih Murah Beda Dengan Mobil Ini CBU Jepang Jadi Sangat Mahal Tapi Menurut saya Gini Emang Mahal Dan Mahal Itu Membuat Mobil Jadi Lebih Eklusif Pasti Gak Banyak Yang Beli Tersebanyak Ioniq Misalkan Dan Bagi Sebagian Orang Eklusif Itu Sebuah Nilai Dan Satu Hal Lagi Untuk Klien After Sales Toyota Tentu Saja Lebih Bagus Dibandingkan Hyundai Di Indonesia Jadi Tadi Saya Cerita Bahwa SPKL Itu Makin Menjamur Di Perumahan Pun Ada Nah Di Depan Saya Ini Ada Sebuah SPKL Saya Akan Mampir Tapi Hanya Mampir Cuman Pengen Tahu Sudah Beroperasi Atau Belum Nah Ini Dia Ada Dua Unit SPKL U Tapi Sepertinya Belum Berfungsi Saya Sekaligus Coba Ini S-Van Parking Jadi Mobil Gerak Dengan Sendirinya Baca Dengan Printer Disini Disitem Berbelok Lurus Mundur Lurus Oh Benar Benar Presisi Nah Dia Itu Tadi Advan Parking Sangat Membantu Ini Bisa Parkir Mundur Atau Memaju Maupun Parkir Paralel Ini Sangat Membantu Bagi Anda Yang Tidak Jago Parkir Paralel Oh Ya Saya Belum Cerita Soal Toyota Safety Sense Fitur TSS Yang Ada Di Mobil Ini Sangat Membantu Saya Menggunakan Mobil Ini Selama Lima Hari Artinya Cukup Proper Untuk Menceritakan Seperti Apa Sistem Itu Kan Ada Pre-collision Sistem Ada Blind Spot Monitoring Ada Adaptive Cruise Control Ada Land Tracing SC Juga Itu Sebuah Fitur Yang Sangat Bagus Membantu Kita Berkendara Lebih Aman Lebih Nyaman Juga Terutama Kalau Perjalanan Keluar Kota Kan Secara Teknis Kita Bisa Lepas Setir Lepas Setir Lepas Pedal Gas Mobil Dengan Pinternya Akan Mengatur Atau Melaju Dengan Sesuai Dengan Kondisi Yang Atau Sesuai Dengan Settingan Yang Kita Terapkan Misalkan Kecepatannya 100 km Perjam Maka Dia Melaju 100 km Perjam Tapi Misalkan Ada Kendara Yang Depannya Melambat Dia Akan Melambat Juga Kalau Kendaranya Menambah Kecepatan Dia Juga Menambah Kecepatan Sampai Kecepatan Masimal Yang Dita Setting Begitu Pula Dengan Lajunya LTA Itu Akan Membantu Mobil Memadu Mobil Untuk Melaju Di Antara Marka Jalan Kalau Markanya Belok Dia Akan Berbelok Jadi Dengan Tambahan Pre-collision Sistemnya Juga Itu Juga Membuat Mobil Seperti Autonomous Semi Autonomous Cuman Menurut saya Ya Boleh lah Sekali Pake Lepas Setir Cuman Gak Boleh Sepanjang Perjalanan Karena Tidak Baik Tidak Bagus Menggantungkan Keselamatan Kita Pada Sebuah Sistem Walaupun Saya gak Bilang Sistemnya Bagus Sistemnya Bagus Bahkan Toyota Ini Salah Satu Mobil Dengan Sistem Sensing Yang Sangat Bagus Dan Lagipula Kalaupun Kita Lepas Setir Terlalu Lama Akan Ada Peringatan Disini Dan Demikian Saja Sumpah Dini Review Saya Kali Tentang Toyota BZ4X Atau BZ4X Jika Ada Masukan Ada Kritik Ada Komentar Ataupun Apapun Silahkan Tulis di kolom Komentar Dan Satu Lagi Bagi Anda Subscribe Agar Channel Indie Driver Ini Semakin Bergembang Memang Konten Lebih Berkualitas Lebih Informatif Dan Tidak Ketinggalan Informasi Terima Terima kasih Udah Menonton Sampai Kita Menunggu Vlog Selanjutnya Terima kasih